Desain namanya seperti ini Gini ya Supaya bagi orang ada makasih jahat dalam dunia yang belum terstimulasi Cuma jahat-jahatnya orang Akhirnya kebaikan dalam dunia Yang ini kalau kita sentuh Terus ini mau pesan Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arief Rahutomo atau Arief R.H. dalam rekaman video iseng Reborn Ya teman-teman Tema dalam video kali ini Terinspirasi ketika saya membaca komentar-komentar di akun TikTok saya Sebagaimana sudah saya sampaikan Satu video saya viral di TikTok Ditonton hingga saat ini 1,2 juta views Kemudian video satunya itu 830 sekian ribu views Nah yang menarik adalah komen-komen di situ Dan beberapa komen-komen di video yang lainnya tentunya Jadi Judul yang mau saya bahas kali ini adalah Jangan salah memilih pasangan hidup Ya Jadi gini Ini Kalau misalkan Anda sudah terlanjur punya pasangan Terus bagaimana? Apa dibuang? Bukan gitu Ya Tapi ya diperbaiki Di upgrade Ditingkatkan Diubah Nah bagi Anda yang belum Belum menikah Belum berpasangan Atau sedang jomblo Ini Mumpung belum ya Jangan salah Kayak gitu Jadi gini Saya sudah seringkali bilang bahwa Apa yang menjadi getaran istri Akan mensabotasi suami Ya Begitu juga sebaliknya Apa getaran suami bisa mensabotasi istri Sebaliknya juga berarti Getaran istri bisa mensupport suami Getaran suami bisa mensupport istri Jadi gitu Nah yang Saya bahas kali ini kita bahas negatif Yaitu tentang sabotase Kebetulan yang komen di dalam Video-video saya itu kebanyakan wanita Jadi Kalau saya bahas Banyak tentang hal ini Bukan berarti saya mengatakan bahwa Yang Kebanyakan berpikir negatif Atau mensabotase pasangan itu wanita Bukan Tapi karena Data saya Di akun tiktok saya Kebanyakan wanita yang komen disitu Nah Jadi disitu Kan saya cerita tentang Bagaimana Kasus Ada seorang Wanita Ini kasus ya Yang Dia itu Mengeluhkan karir suaminya Kenapa kok Nggak naik-naik pangkat Padahal secara prestasi Secara senioritas Harusnya sudah naik pangkat Ternyata Setelah saya gali disitu Istrinya ini Takut Kalau Kalau suaminya itu jadi Naik pangkat Penghasilannya lebih banyak Takut kawin lagi Takut main perempuan Takut jadi nakal Dan sebagainya Dan itu Saya kasih tau bahwa Itu bisa menghambat Karena suami istri itu Satu paket Ketarannya satu lingkaran Satu Pusaran Kayak gitu Ibaratnya Berbaur Nah setelah Dia mendamaikan itu Berkomunikasi dengan suaminya Akhirnya Rilis ya Dan Karir suaminya Mengalami kenaikan Walaupun waktunya Tidak seketika Ada satu jeda Nah ketika saya bahas Seperti itu Di tiktok itu Banyak yang Yang komen begini ya Dan itu para wanita Saya sih memang Milih gak kaya Daripada suami saya Kawin lagi Terus saya bilang Kalau begitu Seperti itu Nanti Andang-andang Gak sulit kaya loh Gak apa-apa Gak kaya Gak apa-apa Lebih baik Hidup bahagia Dan sederhana Terus saya reply Loh Emang orang kaya Gak bahagia Emang orang kaya Gak bisa hidup sederhana Kalau kaya kan Kita malah bisa Sederhana yang bener Bukan pembenaran Kita memilih Pakaian sederhana Karena memang Memilih itu Bukan karena Gak ada duit Untuk beli yang Lebih mahal Pokoknya Saya coba Untuk counter Itu tetap Disitu saya melihat Wah Gila nih Jiwa miskin itu Susah banget Ternyata diubah Dalam seketika Nah teman-teman semua ya Kalau disini Anda ada yang Menonton video ini Dan Anda mengalami Hal itu Kemacetan karir Dan sebagainya Maksud dari video ini Bukan berarti Anda itu Terus menyalahkan Pasangan Anda Ini aku miskin Gara-gara kamu Ini aku Duitnya sedikit Gara-gara kamu Bukan begitu Tapi Anda melihat diri sendiri Jangan-jangan Saya yang Menghambat istri saya Dan istri Anda Ketika nonton video ini Harusnya Jangan-jangan Aku juga yang menghambat kamu ya Jadi Video ini Bukan untuk Alat untuk memukul Untuk menghancurkan orang lain Untuk menghancurkan pasangan Anda Tapi alat untuk evaluasi diri Yang kalau bisa Ditonton bareng-bareng Jadi Kalau Anda disini Berpasangan Nonton ini sendirian Harap pasangan Anda Juga ditontonkan video ini Nah Kebayang ya Dari situ Kita bisa lihat Bahwa banyak orang juga Itu mengalami Istak Dalam hidup Ini kita bicara Yang masih jomblo ya Karena mereka Mereka Salah memilih pasangan hidup Nah salah satu ciri Dari orang itu Salah memilih pasangan hidup itu Hanya Melihat fisiknya Seperti Artis Korea Orang itu Mungkin Anda punya Keunggulan-keunggulan Yang Anda mengabaikan Aspek kesadaran dia Seperti apa Anda mengabaikan Bagaimana cara berpikir dia Saya bolakal balik bilang Di usia tertentu Saya mengamati fenomena Itu orang-orang yang berselingkuh Itu tidak selalu berselingkuh Dengan orang Yang lebih cantik dari istrinya Selingkuhannya Seringkali lebih jelek Dan ternyata Yang membuat itu adalah Karena karakter Cara berpikir Jadi seiring jiwa menua Kita akan mencintai Jiwa yang tua juga Bukan Jiwa yang anak-anak Jadi Kalau misalkan Anda Belum terlanjur Menurut saya Ya Anda harus Melihat bagaimana Cara dia berpikir Daripada Anda nikahin Dan dia menghampat hidup Anda Belajar bareng-bareng Kayak gitu Nah buat Anda yang sudah terlanjur Bertumbuh Ya Tapi ya itu tadi Perlu komunikasi Antara suami dan istri Karena Wanita terutama ya Kalau di kasus itu Dia lebih banyak Menggunakan emosi Jadi Ya karena Menggunakan emosinya Lebih kuat Otomatis Terekam di bawah sadar Atau dicengkram Program itu Keyakinan itu Persepsi itu Sangat kuat Di bawah sadar juga Kalau Anda penasaran Anda mampir saja ke TikTok saya Follow aku TikTok saya Arif.rh.vibrasi Nah disitu Anda akan bisa melihat Sendiri lah Di salah satu video saya Nah teman-teman Mengakhiri sesi Kali ini Video kali ini Mudah-mudahan sih Anda dipertemukan Dengan jodoh yang pas ya Tapi biasanya sih Kalau Anda kesadarannya Sudah bagus Bertumbuh Biasanya ketemunya juga Yang mirip-mirip gitu loh Yang Yang gak jauh-jauh amat ya Ya sekali lagi Balik lagi Dimana Anda juga Meletakkan atensi ya Kalau Anda kumpulnya Dengan orang-orang yang Senang belajar Ya Anda akan ketemu Orang-orang yang juga Bertumbuh disitu Kalau Anda kumpulnya Hanya dengan Orang-orang yang Mereka Hanya Menumbuhkan Aspek fisik ya Hanya menonjolkan makeup Hanya menonjolkan Bentuk tubuh ya Bisa jadi Anda Namunya akhirnya Orang yang Kesadarannya rendah Kayak gitu loh Dan Anda menikahinya Karena fisiknya saja Hanya ini yang bisa saya Bagikan kali ini Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai ketemu lagi Dalam rekaman Video iseng Reborn Yang selanjutnya Saya akhiri Bila itu Tafik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax